Hai Oke Halo selamat pagi pemirsa Rokit Henisi hari sini saya ingin kasih tutorial cara pasang aplikasi tambahan DX One Prime ya kalau nyebutnya unlock itu kurang tepat jadi saya katakan tambah aplikasi caranya Oke kita masuk ke sini nah disini kita sambungkan dulu ke WiFi WiFi nya kita sambungkan dengan HP kita bisa saya kasih sandi 12345678 Oke sudah ini sandi masukkan sandi pilih ke menyambung tunggu dulu berhasil terhubung kita back kita rahkan Ups kita kembali ke awal kita masuk ke aplikasi permainan nah ini ada Google Playstore kita masuk Google Google Playstore kalau bisa lewati-lewati kalau mau login ya login tapi biasanya enggak mau dia harus login login kita masuk gunakan ponsel atau komputer gunakan remote Anda kita masuk kita masukkan akun dulu sebenarnya sudah saya masukin email ya kemudian kita klik enter besar aduh ada aduh aduh kita sandi sandi masukkan belakang di akan loading tunggu dulu Hai guys dah sab nyambung dia kita masuk ke pencarian kita masukkan ke tulisan saya pakai ketik-ketik ini explore kita sudah sampai explore ini sudah saya ketik explore ini kita klik kita membutuhkan manager kita install supaya bisa dipasang aplikasi dari flashdisk gampang banget caranya ini oke langsung aja kita buka oke izinkan kita colokin flashdisk sekarang colok flashdisk ini soalnya usb nya cuma satu kalau usb nya cuma satu ya susah ini perlu pakai remote ini kita buka dulu yang ada disini kemudian yang di internal juga kita buka sorry yang internal ya kita buka kita tandai file mana yang akan kita copy misalnya ulangi ya mudah caranya ini apk pure tandai aptoy tandai auto start tandai juga bisa begitu masuk nanti langsung auto start kemudian kemudian HDTV explore ip tv mx player netflix mode smart youtube tv launcher bisa tv launcher saya mau pakai tv launcher nanti bisa kita coba-coba untuk tv launchernya ya ini belum selesai ya ini belum selesai ya simak terus youtube pancet zat oke kita copy sekarang kita copy ke oke kita copy tunggu sampai selesai swan print nah ini pakainya remote harus punya remote karena ini saya ganti mouse saya ganti mouse dulu oke hilang dia kita masuk contoh kita mau smart install smart youtube setelan diizinkan oke kita install video dulu aja lah pasang install oke selesai terus kita pasang juga smart tv launcher smart tv launcher smart tv launcher fungsinya untuk tema jadi nanti ketika kita pakai mini keyboard kita klik yang tombol ini tombol home dia akan muncul kita buka tunggu dulu ini dia ini dia smart tv launcher kita tinggal geser geser android tv remote dia di dalamnya sudah ada link tv launcher gitu ya tinggal play tinggal masuk youtube kita back dulu ke yang biasanya link net launcher yang tadi kita install lagi kita coba launcher yang lain launcher ini tv launcher install buka oke next 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 done kita bisa masukkan yang aplikasi yang sudah kita install install tadi sebagai contoh youtube video nah seperti ini kita coba apply video sekarang oke seperti itu ya cara nambah aplikasi dan intinya anda harus masuk ke playstore kemudian kedua download explore manager ketiga anda harus install tv launcher itu oke sekian dari saya semoga bermanfaat terima kasih salam sukses selalu jangan lupa subscribe rocket teknisi ikuti warali ptv yang sering saya share untuk mendapatkan channel tv streaming gratisan